Pemirsa lokasi angker yang penuh kisah mistis, mitos, dan legenda sering kita temui di beberapa daerah di Indonesia. Seperti jalan, jembatan, rumah tabat penghuni, dan gua peninggalan Belanda. Kabar rumor yang menyebar cepat ke masyarakat membuat tempat tersebut menjadi populer dan dikenal angker. Bahkan beberapa diantaranya dijadikan sebuah sinetron atau film. Seperti sinetron era 90-an, si manis jembatan ancol, atau film bioskop tentang rumah pondok indah, dan hantu ambulans. Berikut pemaparannya dalam versus tempat horror terpopuler di Indonesia versi on the spot. Kawasan ancol di era 90-an ini terkenal dengan adanya jembatan gantung, yang kala itu menjadi favorit untuk dilewati warga Jakarta. Jembatan gantung yang terletak di utara ini populer dengan nama jembatan ancol. Jembatan ini terkenal karena cerita mistisnya, yang konon warga setempat sering melihat penampakan sosok perempuan yang kabarnya menjadi penghuni daerah sekitar jembatan ancol. Sosok perempuan tersebut dipercaya oleh masyarakat sekitar adalah sosok mariam, yang kabarnya meninggal dalam kondisi tubuh yang tidak utuh lagi, dan sebelumnya sempat menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Kemudian jesatnya dibuang di kawasan jembatan ancol tersebut. Namun ada beberapa masyarakat yang juga mengatakan bahwa sosok tersebut bernama Siti Arya. Setelah kisah penemuan mayat merabak, masyarakat pun menjadi enggan melewati jembatan tersebut jika sudah tengah malam, dan kawasan itu diakini menjadi angker. Karena fenomenalnya cerita mistis di jembatan ancol, kemudian kisah misterinya diangkat menjadi sebuah cerita sinetron yang juga populer di tahun 90-an. Yakni si manis jembatan ancol yang dibintangi Diyah Permatasari, juga Kiki Fatmala, dan Uzi Syahputra. Jembatan ancol menjadi populer karena kisah mistisnya diangkat menjadi sinetron yang fenomenal di tahun 90-an, jembatan yang satu ini juga terkenal angker, karena konon menjadi tempat lokasi pembuangan mayat korban pemberantakan PKI, dan kabarnya sering terjadi sosok penampakan di jalur ini. Jembatan ini populer dengan nama Piket Nol, yang diambil karena pada masa penyejaan Melanda dulu, jalur ini dipakai oleh pemerintah kolonial untuk pemeriksa angkutan yang membawa hasil bumi. Selain itu, jembatan ini dikabarkan banyak terjadi kecelakaan karena alasan irasional, dan banyak pengguna jalan yang memilih melewati jembatan itu di atas pukul 3 pagi. Walau jembatan di lintasan Malang, Lomajang ini letaknya di lereng gunung dengan pemandangan indah, jembatan ini menyimpan kisah misteri. Konon kejadian aneh sering muncul di sini. Antara lain terjadinya kecelakaan karena sosok yang katanya tiba-tiba muncul menyeberangi jalan tersebut. Lepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, jembatan Piket Nol ini menjadi rawan kecelakaan karena jalannya yang sempit dan menyimpan penerangan ketika malam. Jika berbicara mengenai goa yang angker, dua goa berikut ini masuk ke dalam daftarnya. Adalah goa Jepang di Bandung dan goa Gunung Kunci di Sumedang. Kedua lokasi ini juga kerap dijadikan lokasi uji nyali dalam program acara Masih Dunia Lain. Goa yang berada di Taman Hutan Raya Cuanda, Bandung ini menjadi populer karena konon di sana kerap terjadi penampakan sosok-sosok makhluk astral. Salah satunya penampakan sosok wanita berambut panjang di lubang ventilasi dan mitos sosok lada yang disebut sebagai sosok penunggu goa tersebut. Tak hanya itu, kabarnya sosok manusia dengan kaki dari katerantai konon menjadi penampakan yang sering menghantui pengunjung goa tersebut. Dahulu, goa Belanda ini dijadikan sebagai tempat persembunyian dan menjadi saksi pilu kekejaman penjajah yang melakukan pembantaian terhadap ribumi. Beberapa yang pernah mengunjungi goa tersebut kabarnya pernah mendengar rintihan seseorang yang minta tolong. Faktanya, di awal tahun 1941, goa ini dibangun Belanda untuk kegiatan militer dan digunakan juga untuk stasiun radio telekomunikasi Belanda. Dan pada masa kemerdekaan, goa ini pernah dimanfaatkan sebagai gudang mesiu oleh tentara Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan goa Jepang di Bandung, goa Gunung Kunci di kota Sumedang, Jawa Barat ini juga kental dengan aura mistis. Di goa Gunung Kunci, kabarnya terjadi penampakan sosok tentara Belanda dan sosok tua berjubah putih. Selain itu, ada sebuah kamar gelap yang konon angker dan menjadi pusat aktivitas maluk gaib, karena dahulunya sempat dijadikan tempat pelaksanaan hukuman gantung. Goa ini dahulu dibangun oleh tentara Belanda pada tahun 1914 sebagai tempat persembunyian Belanda dan dipungsikan sebagai benteng pertahanan pada masa Perang Dunia pertama. Penyelesaian benteng dan goa seluas bukit ini dalam waktu singkat, karena pada waktu itu Belanda memperlakukan sistem kerja paksa terhadap rakyat Sumedang. Berbagai versi cerita misteri mengenai rumah penduk indah di kawasan elit di Jakarta, Selatan telah menyebar di masyarakat. Bahkan salah satu versinya telah diangkat menjadi cerita sebuah film bioskop berjenre horor. Konon di rumah tak berpenghuni itu kerap terjadi sosok penampakan yang dipercaya adalah penghuni sebelumnya yang seluruhnya tewas oleh perampok. Salah satu cerita yang menyebar di kalangan warga setempat bahwa rumah tersebut pada tahun 1983 dihuni oleh tujuh orang warga negara asing yang pada suatu hari didapati tewas setelah rumahnya dirampok. Dan konon kabarnya, sampai kini para pelaku perampokan belum ditemukan. Dan sejak saat itu kabarnya para penghuni baru setelahnya tidak pernah ada yang tinggal lama, karena sering diganggu sosok astral yang menghuni rumah tersebut. Saat ini lingkungan masih ramai dan ditempati. Dan menurut beberapa pekerja di sekitar lingkungan tersebut yang telah bekerja puluhan tahun di kawasan tersebut menyangkal, dan merasa jika di rumah tidak pernah terjadi apa-apa seperti yang ramai diberitakan. Rumah penuh misteri lainnya adalah rumah ambulans di kawasan jalan Bahu Reksa, Bandung. Disebut rumah ambulans karena di halaman rumah tersebut terparkir mobil ambulans tua, yang konon, polo sudah dikembalikan tetap kembali ke rumah tersebut. Beberapa versi tentang misteri mobil ambulans beredar di masyarakat. Salah satunya yang terkenal adalah, konon pernah mengangkut keluarga di zaman kolonial Belanda, pemilik rumah yang meninggal akibat kecelakaan. Namun entah mengapa, keesokan harinya mobil ambulans sudah terparkir lagi di halaman rumah itu dengan sendirinya. Dan kejadian tersebut terus jadi berulang-ulang, dan akhirnya mobil ambulans dibiarkan terus berada di halaman rumah tersebut. Kepopuleran tempat penuh misteri ini juga sempat dijadikan cerita sebuah film horror berjudul Hantu Ambulans yang dibintangi oleh Susana. Meski kisah legenda urban ini tetap menjadi misteri, saat ini rumah dijadikan sebuah toko. Cerita misteri seputar kedua jalan ini memang sudah terdengar sejak dulu. Adalah jalan alas roban di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan jalan cadas pangeran di Subedang, Jawa Barat. Kedua jalanan ini dikenal sebagai jalanan angkar yang penuh misteri. Pengendara yang melewati alas roban selalu was-was, dan kabarnya ada yang pernah melihat sosok-sosok penampakan di kawasan tersebut. Legenda yang beredar di masyarakat, bahwa kawasan-kawasan hutan jati yang berada di sekitar jalan alas roban, konon menjadi lokasi pemuangan jasad-jasad korban penembak misterius yang terjadi sekitar tahun 1980-an. Tak hanya itu, daerah tersebut dikabarkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Pengendara yang lewat di jalanan itu memang harus ekstra hati-hati, karena jalanannya yang berkelok-kelok tajam dan menanjak curah serta dikenal rawan akan tindak kejahatan. Banyak pengendara yang lebih memilih berhenti sejenak di depan pasar pelayan atau di Banyu Putih pada arah sebaliknya ketika akan melintasi jalan di malam hari dan menunggu pagi tiba. Sementara itu jalur cadas pangeran di Sumedang, Jawa Barat, juga dikenal banyak orang menjadi salah satu tempat angker. Beredar di masyarakat bahwa konon di jalan tersebut pernah terjadi kasus pembunuhan sadis. Korban-korban terkadang ditemukan di dasar jurah. Kabarnya pelakunya seorang sosok makhluk perempuan cantik yang memberhentikan para pengguna jalan untuk diantarkan ke suatu tempat. Namun di tengah jalan, ia langsung menghabisi korbannya dan dibuang ke sepanjang jalur tersebut. Tak hanya itu, di jalur juga terdapat patung yang sedang berjabat tangan yang konon juga menyimpan semua misteri. Sehingga banyak yang menaruh sesajian di sekitar patungnya. Faktanya patung tersebut merupakan simbol adegan heroik dari pangeran Kusumadinata ke-9 atau disebut sebagai pangeran Cornell yang membela rakyat Sumedang yang menjadi pekerja paksa. Pemirsa, itulah tadi versus tempat-tempat horor populer di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.